Om Swastiastu Om Swastiastu semangatnya mau iya entah Nano biru titian mungkin yang lebih akrab mungkin teman-teman panggil dia dengan nama Widya 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 itu semua ya itu oke 5D 5D siap ya Nano biru nih Aduh apa kabar wih bahagia bahagia selalu baik kalau nyebutnya harus bahagia karena banyak orang sehat nah bahagia sehat nggak bahagia Oh iya Alimun agak ngeriang dek bayu tapi bahagia lebih bermakna daripada sehat tapi ngelau bahagia berarti bukan sehat baik itu harus bahagia 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 ketemunya mau masak yang bahagia harus 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 bahagia ini tertumben pertama kali juga karena emang sering ketemu juga dipenipen event saya sering janji mau datang rumah dari awal rumah disini akhirnya baru kesampean disini setelah jalan kurang lebih dua tahun disini ya Widya Maksud dan rata-rata kesini tuh minjem uang ini Oh siap enggak lebih-lebih hahaha hahaha enggak ngobrol-ngobrol dalam artian dalam artian mengisi beranda YouTube yang nonton jangan lupa like comment and subscribe atur iya silaturahmi silaturahmi terasa karena satu kebutuhan juga saya perlu ngobrol-ngobrol juga sama Blide karena yang namanya kita ketemu di event enggak enggak sempat ngobrol-ngobrol waktunya intim iya kalau intim di kamar ini kita please back dulu ya di mengawali di dunia karir musik nih kalau sekarang kan bisa kita bilang karir nih ya sudah bisa menghasilkan nah di awal-awalnya kan itu musik itu Widya itu kenal di umur berapa sih Oh rewasi di lingkungan ya dengan paman-paman tuh evimetal jadi wih netipnya dihidupin jendek dulu kalau masih-masih kita dengar ya kita dengar di dalam model dengan orang metalika mulai jatuh cinta karena karena lingkungan karena lewat sedih sudah menggumari kaset DVD 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 VCD beta beta Oh ya betapa tuh warna merupakan terus jadi sehingga tumbuh keinginan oh ini keren itu keren artinya memang kenapa bahwa tiang berhutang budi dengan lingkungan ya kalau seandainya paman-paman atau Pak Tud Pak D itu Om setiap hari menari barong mungkin dia akan menjadi penari barong jadi penari barong ya karena lingkungannya begitu jatuh cintanya ke musik ia pertama menganggap itu cool keren like kering ada lighting ada penonton keren walaupun belum tahu skill seperti apa habis tidaknya awalnya majadu cinta majadu cinta setelah itu SD SMP baru punya teman yang bisa ajak ngeband-band pertama dengan SMP 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 ngeband itu dari SMP ngeband itu udah bisa main musik apa main waga-waga sebenarnya itu trennya waktu itu SMP diangkan underground underground jadi tahun berapa itu ada 2001 tambah SMA dikurangi 399 96 96 Oh berarti saya masih TK bersih nah nah iya underground dulu karena ada ada black tapi dia di black metal di black metal ya jadi bikin lagunya kan enggak enggak sulit notasi dulu asal jengat gitu mikirnya tapi yang senior-senior di luar gitu memang mikir tapi kita karena sekedar followers yang milih-milih tubuh gitu asal ini aja nula apa namanya ngikutin dia ini aja pas itu yang mikirnya asal sudah isi setannya udah black metal keren korealisi mengujat Tuhan ya udah 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 cuman pas lambat laun kita main black metal kan di galungan kita masih masih ke puro pedo anda batar juga masih tangkil enggak konsisten dan jujur akhirnya biarnya kembali ke sana musiknya enggak kayak musik pura-puraan ini gitu mungkin yang di luar ada memang ada yang anu-anunya tapi kita dibalikan masih masa hebat semangat udah nama itu yang membedakan musisi luar Bali ya tidak diatur oleh ada 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 terolah gini jadi dia mikir selama musik black metal kok asane Hai enggak enggak jujur ya kita enggak sama diri sendiri dan keseharian kita mau Banten di panggung ngomongnya anti Tuhan itu karena berada flashback ah asane sing dah akhirnya mulailah denger yang lebih yang lebih enggak kenal sama seleng-seleng-seleng yang membuat yang membuat yang menjadi pemain musik maka jasanya seleng tetap apa salim lah sekarang sama selain pun peluang tidak pernah diajar tapi tiang inspirasi terinspirasi oleh selain walaupun belum pernah ketemu atau gimana waktu dulu 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 jadi pernah diajari tidak tapi kan sebenarnya kita mendengar atau belajar belajar dan membaca liriknya tuh belajar tidak langsung si panggungnya belajar tetap walaupun tidak mendaftar sama seleng tidak ikut sekolah seleng tetap seleng itu guru tetap seleng guru karena tanpa dia enggak ada muridnya karena kalau kita bicara seleng itu emang udah waduh-waduh legend banget ya kemarin pas ulangan tahun baru juga ikut di ucapin selamat sama mas kakak kan muridnya mau nangis loh ada kakak aja adiknya nggak ada soalnya adiknya begini fitness ya adik Rai ya adik Rai ya adik Rai ya ada ada yang awalnya itu jadi tercinta black metal akhirnya ikut juga tren ketika Nirvana boom ya main gransinya jadi memang lengkap sih kita punya dulu sebelum artinya di era tiang cenik nih ke Evimetral kenal rock and roll juga dapat artinya opang dapat gransinya kenal seks pistol dapet lagi lebih-lebih yang lebih enak dengar misalkan lebih mudah dipahami gini 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 jadi jadi itu juga utang budi yang luar biasa sebagai apa input wawasan wawasan mendengar musiknya tetap utang budi tetap utang budi oke berarti kembali ke SMP itu video udah mulai lagi mengenal studio lah setelahnya ya sederhana dan itu waktu dulu tuh masih masih ya masih nabung wawang jenis panggilan latihan hahaha udah mau belajar sekolah deh panggilan makanan sempurna ini juga dikasih uang bulanan ini korupsi untuk latihan untuk ini akhirnya SMA memutuskan untuk musik jalan hidup yang fokusnya ke musik itu SMA SMA sudah berpikir sekolah tidak boleh lebih enggak musik jadi sekolah-sekolah aja sekolah tidak boleh menghubungi jadi musik lebih penting dari sekolah waduh itu dulu dalam arti band bandnya itu karena kan enggak ada jumlah panggung padat artinya kalau ada festival yang siap bikin surat tangan-tangan sendiri untuk ibu ada opacar ada Oh ibu ada gini pokoknya mulut-mulut sampai segitu ya untuk ke musik itu untuk menghubungi SMA udah memutuskan itu pokoknya jam daso semua latihan hidang hidang jam 12 siang sekolah masih nomor siang hidang hidang atur itu berarti untuk waktu itu waktu SMA itu udah ngeband itu tuh band festival festival biru band biru band itu personenya siapa jauh itu dulu pertama makan yang bentuk sama kakak kelas itu temannya temannya kakak anak main bus ya tuh bis itu di sekolah ketemu donat-donat-donat rekrut yang rekrut lumayan gitar kurang lagi satu pemain-pemain setelah saya punya temen di SMA nah biar itu sama yang punya studio disana ada di sana bisa berarti itu posisi pas dulu sama Aan Aan belum nanti sama Ugi akhirnya semuanya Oke bintang itu masih biru band itu untuk pembawaan lagunya Oh karena band festival kita cover cover tapi di bumi rumitin kan gitu tren dulu Oh ya semakin rumit semakin jauh bisa disinggung-singgung lagi semakin dream on semuanya kadblest gitu ya Oh sampai yang merep-merep pokoknya kita dulu itu berpikir keras lah untuk musik-musiknya itu gimana caranya biar-biar apa menonjol resep yang beserta langsung harusnya juara juara-juara sampai dibalik NTT Surabaya Mokili dan itu dari juara itu juara berapa aja tuh juara dua juara tiga gitu dibalik terbaik kita baik-baik Mokili NTTB itu di Indonesia kita cuma besar-besar-besar untuk ukuran kita tanpa sosial media juga gini udah keren lah nanti Surabaya ditambah sari jama studio tempat saja ya ya masih dimana ya orang rekaman maka kita lebih lebih dikat-dekat mencret kita rekaman dulu uroge besar-besar anak-anak di rumah ini dimakan di handphone udah bisa bikin rekaman jadi beda selesai kita harus naik travel sekian puluh jam untuk dibalikkan belum-belum kita lihat ada studio-due studio ya udah 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 bawa lagu sendiri sendiri-sendiri nah itu yang yang dipakai lebih pasti album itu juta nya lanah masuk masuk yang main-main yang main keyboard keyboard ya saya tahu itu emang dari biru band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band saya tahu Wide itu dulu biru band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band-band saya sering lihat dan akhirnya mungkin karena jodoh ya akhirnya ya ketemu di sini juga pernah kerja seperti untuk selama pengalaman dulu Widi tetap mengajarkan ya masa lalu itu adalah guru yang paling berkesan sih Widi dalam perjalanan Widi sampai sekarang itu ada nggak sih yang bener-bener menurut Widi tuh uh ini yang bikin bener-bener ingat kembali aku siapa karena banyak juga nih musisi mungkin kita ngomongin orang lain tapi memang penyakit musisi itu ketika udah kena piralah dalam arti bahasanya viral kadang bisa lupa diri atau sindrom lupa akan masa lalu lupakan perjalanannya itu ada kasih yang dari masa lalu tuh yang berbener masih melekat banget dalam Widi sebenarnya pengalaman yang berarti dengan pengalaman bagi tiang ini pengalaman membangun kesadaran kesadaran misalkan guru enggak semua yang baik-berarti ada orang sombong sekali ketika yang masih SMA datang ini gimana caranya biar selainnya bagus ini ragu-ragu yang luung-luung jenek waraku wang-wangu suri kecil itu menyakitkan ya tapi ketika kita lalui proses itu ini guru saya juga maka motivator plus lagi karena karena saya dihina saya jadi fight harus ngantuk jam 10 lebih ngantuk jam 5 pagi untuk membuktikan bahwa saya bisa berarti pada wujudnya kesadaran yang berumuh kan orang ini berdasar sama saya harus terus datang kan beli dikaset yang dikibat judi yang dikit yang persembahkan untuk beli kenapa untuk apa ini kena beli pernah menghina saya coba saya enakkan ini jadi kesadaran yang berbangun di ke situ juga guru kita tidak hanya yang baik sama kita guru kita yang jahat yang yang enak-enak pun adalah sebuah sebuah guru bahkan kelas lagi jadi kita jelah kita melangkah kita bisa menarik-menarik informasi lebih dalam belajar lebih kegiatnya jadi itu itu adalah juga guru tentang star sindrom kesadaran yang bangun di kekan kan stasi untuk di bahasa Bali suatu suci itu kan iya kesadaran riantus setiap orang Bali yang fisiknya tidak cacat parah dan mental tidak cacat tidak berdiri semua artis semua artis untuk bapak enggak ada yang bisa bikin penjong yang cantik itu artis-artis membuat sebuah karena bisa menghasilkan sebuah keskerjaan me ibu bikin sana bikin kubu-kubu serbuka rupa sempian kantung lama aku ya artis-artis kenapa harus artis ini apa kesengsok artis Iya 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 ini aku sendiri semua sebuah seneng apa-apa nggak dikrisikin aja buat enggak dibutuh terarahin disangkat tapi kita tata kita gini membek yang artis bapak yang artis dadong artis Oh buka artis membuatnya saya gitu kalau kita bilang rotasi artis pelaku seni ya pelaku seni-pelaku seni kan jadi nggak usah lah bisa mau artis itu kesadaran-kesadaran itu yang juga yang seharusnya jadi kalau begini harus jadi momentum gitu dan menjadi prinsip-prinsip yang penting-prinsip yang penting walaupun murahan tapi punya prinsip lebih berarti biar lebih enak Aduh jangan-jangan bilang gitu Istilahnya apa ya yang saya hargai adalah banyak saya belajar sama semua ya semua musisi Bali apapun konsep dan seni yang mereka lahirkan dan mereka berikan ke orang banyak dan bisa dimati oleh orang banyak yang buat saya belajar adalah kenapa mereka terus humble itu dalam artian dalam artian semua yang mereka tetap berkarya mereka tidak pernah puas dengan karyanya walaupun melejit sampai dikenal sama banyak orang mereka tetap humble nya itu karena apa saya masih banyak PR Oke lagu ini boleh naik tapi saya dalam artian waktu bukan ini aja terus yang tetap menghasilkan karya itu yang bikin-bikin saya tuh bener-bener oh enggak ini memang bener-bener yang harus saya kagumi dan seharusnya banyak belajar dari dia walaupun enggak belajar langsung tapi paling tidak kan dari kepribadian perilakunya kita udah bisa belajar bahwa ini penjalanannya dia itu dia kok enggak pernah bosen ya enggak bosen apa sih kembali ke penyesuaian itu aja habis itu nanti punya lagu mau nyanyi lagu baru tapi diminta lagu yang lama dan mau nggak mau kita harus berbenar berhambil sama orang ya Oh ini sejatinya seorang musisi itu ketika di atas panggung ya itu bukan tentang dia tapi dia gimana dia sebagai seorang penghibur untuk yang ada disana untuk menikmati musiknya dia lagunya dia ataupun yang diri ataupun yang mana dan itu memang Oh gak bisa enggak sih saya seperti itu membentuk kesadaran itu sih kayak gue yang bilang karena tanah ini kan kesalahan memang humble bahkan kita penuh senyum itu nyorama sama pohon kita bahkan upok arah sama binatang apalagi sama-sama sama dan bukti-bukti sejarah pun banyak kita akan jadi binatang kalau berhenti berpikir nah karena manusia menurut bisnis-bisnis yang setujui poh 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 kita adalah binatang yang berpikir kalau pikir aja bilang tinggal binatang-bisnis yang juga bilang satu kayaknya saking binatangnya buang sampah sembarangan itu ya walaupun saya juga sering kembali menyadari perbuatan segitanya sebenarnya biar yang sederhana sama kayak misalkan pasien buat dulu menggebu sekali lo bilang bangsa teroris bangsa teroris menggebu itu sebelum terbangun sebuah kesadaran lain-lain ada pasir-pasirnya sendiri yang dari setiap lagu ataupun album yang di cipta itu ngikutin juga dalam artian oleh oh ini wih ini selagi sosoknya lagi berbenu aduh apa sih yang enggak enggak saya suka nih dalam artian ini tentang teroris atau padu ya intinya eh perjalanan ketika terus bernyanyi mengulang-ulang bangsa terus-bangsa terus-bangsa yang dikenal siapa terorisnya tuh siapa orang-orangnya bagaimana diri grup bagaimana begini apa bahaya mulai kita pelajari terus terwis sehingga tumbuh kesadaran ketika yang belajar banyak dari tahu kan tahu kepercayaan tahu itu kan ya salah satu logo karena dia seorang desain grafisnya salah satu logo terbaik begitu ya ini yang itu yang agama tanpa dunia satu lingkaran ada bidang putih titik hitam hitam ada bidang hitam titik-titik justru banyak belajar kembali Amrosi pun burung Amrosi itu burung kenapa itu burung jeleknya kan orang-orang jelek tapi titik-titik hitamnya berbidang hitam hitam Oh ya betul-betulnya ada sisi-sisi baik seseorang tuh ada-ada iya betul-betulnya saya temukan tuh semuanya selain dia bilang bangsa hitamnya tapi putihnya temukan juga bukti kepada guru Oh dari sosok seorang yang punya kawitan ah sebut namanya Kristen dikumpulin Anu disini dipanggil udah nih satu guru atau apapun nanti pengelingsir benjauin dengan tugas ini tapi tugasnya ngabok-bom mau melakukan itu kita temukan gurunya bilang ada jalankan ah iya-ya 100% dia nggak nggak nolak dan mempersoalkan ikhlas melakukan dirinya berarti kan hebat hebat berarti itu pelajarannya pelajaran titik-titik yang bisa diambil ketika dan rupanya lagu masak-luris sesuatu ternyata dia silat-silatnya kalau saya mau jadi musisi seperti terwis apapun yang terjadi seakan hajar agak pemilih apapun berusikonya berpikir bengkak-bengkak matanya berkadang enggak apa-apa kan iya baru matang belum filmu berkeping-keping belum dompet lagi bengkak hahaha hasilnya kita bisa belajar orang-orang bilang menyamu suka duka tidak berbeda salah benar-benar bersama tidak ada yang yang benar-benar buruk tidak ada tidak ada tidak seburuk-buruknya orang ada sisi ada sisi baik-baiknya orang ada sisi ada sisi buruknya berarti ya kembali mampu kuat bergadang laga yang lain nggak mungkin belum bentuk-bentuk-bentuk dia masih pohon jam 5 pagi yang menyenangkan mungkin masih pohon jauh-jauh bantan tentu karena ada tujuannya disana itu mungkin cuman sekedar ya ya untuk menjaga diri aja biar dia tetap fokus Oke ini jam segini saya tetap masih masih harus apa yang enggak boleh tidur nih jadi sisi positif masa artinya kayak gitu kan banyak positif walaupun ada kurangnya tapi kan tetap ya di Bali berlalu benedro-benedro ya ya selamanya putih-putih selamat yang dikapi ada orang baik di buruh ada juga orang yang kurang orang yang baik iya seperti kalau berkumpul pasti ada yang di iya 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 begitu begitu nah kembali mengurutnya mengurutnya pokoknya yang ngurutnya kasih ya kalau ada yang salah boleh komen ya nanti bisa dibahas kembali lah nah ini kembali ke sosok nano biru ini ke nano birunya itu emang udah dari nama kecil dari lahir atau emang itu lahir dari kapan nano biru sendiri nano nama-nama kecil panggilannya kecil nama panggilan yang kecil ya katanya bukan dari rumah dari pergaulan apa ya dari rumah orang tua beri nama adnyanu mertoyaso adnyanu mertoyaso jadi disana katanya nanu ada nano-nano panggilan walaupun dirubah yang namanya kan konon karena tiang belum sadar punya kesalahan bahas itu karena sakit-sakitan diganti nama nama-nama jadi mudito mudito itu artinya senang lah kalau orang senang sedih orang sentih tapi saya guru TK di sini jadi mudito semuanya bapak juga nggak komplain di bunga kumpulnya gimana masalah hari ini artinya karena disitian air pokoknya gitu karena pakai artinya gitu dikasih nama sama pemangku karena DCR DCR sama guru TK nggak ada langsung jalan lapor SD repot SMP banyak juga mungkin banyak yang ngerasain itu banyak yang berharga kerasa karena salah tulisnya dari awalnya udah aduh mau merubah lagi masaknya lagi bikin nanya mendudukan banyak-banyak gini ya perjuangan banyak yang penting lah nama ini udah udah masukin anak-anak buah ya udah bersyukur ya bersyukur ya buat timur kita jadi nanu itu nama kecil panggilannya nanggungi ada tersiri gak sih wih nanggung itu enggak ada berarti gua udah melekat dari dari sejarahnya gini kan orang-orang tua dulu bilang kan kayak namanya bilang lecir lecur-lecur gampang kalau kakak-kakaknya no kakaknya no akhirnya kedua adnyanu ketiga moja ini cewek lahir enggak bisa ini ada sebuah itu ada kemana nunggu 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 berarti mandanu sekarang cewek coba ya coba ha 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 akhirnya nano nano biru itu mungkin karena sejarah band itu sendiri ya mungkin biru itu memang kan tiang biru-biru band itu kan tiang yang buat memberi nama juga memberi nama biru Nah karena kalau tahu saya dulu saya juga tahu juga masih ingatlah dulu jaman-jaman dewa dewa Album generasi biru keluar kita lagi kemarin di sini ngidupin lagu seleng lagu seleng ya generasi biru dari sini nama biru nama biru band itu biru 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 generasi baru hati nano biru tapi filosofinya kita bikin laut yang luas ya ya tidak 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 mudah tidak mudah terprovokasi kalau kita sebuah yang media yang luas kita isi garam sesendok dengan rasa enggak terasa tidak berkejolak langsung pangkau gitu kalau kita isi gula dua sendok kayaknya enggak terasa enggak terasa enggak mungkin lah itu ya artinya bikin kayak langit juga pengen jadi pengen belajar juga dari biru itu ya ibaratnya langit itu kan kalau mengutip kalimatnya maaf guru Oh gede Pramo contoh ya iya lagi selalu melampaui awan dan melampaui selalu di atas awan ada awal awan hitam datang jadi biarkan dibiarkan nah komplain kita ada juga selalu menggubung-gubung tetap biru di atas tetap 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 tapi bener nggak silahkan itu biru jadi kita tergantung fungsi dimana kalau duduk arah puluh-pulusi tanah kelihatan agak sambu tapi kalau lewat aja sedikit ke Musa lemongan masih beda coba ambil gambar pantainya lautnya ambil gambar langitnya beda-beda beda-beda karena industri Hai enggak begitu enak-enak hampir tidak ada di sana Oh ya kawasannya coba lagi ke Jakarta kalau bisa lihat bintangnya iya 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 berarti biru-biru kalau ke Jepang iya kebetulan aja karena kan satu sisi tiang berusaha karena pingin memang ada kesenimanan nya sehingga mau nggak mau ya memang garis kita ya filosofi apa yang kita bilang ya seyugianya sebisanya kita udah beri makna kayak perlu sanglir ya secara diseng grafis get set grafis kenapa terus sanglir ya kalau saya konsisten selama puluhan tahun memakai sepatu sanglir tertanam di memori otak masyarakat suatu hari secara deseng grafis karena dia orang bisa grafis cover album Nobiru sepatu aja tanpa tulis Nobiru pun orang sudah tahu kita bilang metalikafone cerok ini seleng beropukupu itu kan sebuah apa namanya ide ciri khas kayak remedon ya begini untuk fontnya tanpa dijelaskan juga orang tahu secara grafis secara filosofi pun kita harus carikan artinya harus memberi makna memberi makna artinya kalau pertemuan juga kalau kita lihat Oh dua manusia bertemu tanpa makna ya makna persedaraan makna saling bertukar pikiran makna kita seringkan lebih 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 14 Februari biasa ya kalau diberi makna Oh ya nenten deh si bunga simbol begini jadi kalau sanglir ya berbeda warna satu tujuan berbeda warna satu tujuan kanat yang memang begitu ke sekarang kau ke Bangli ke Bangli berdua yang kelihatan berdua berdua hitam dan merah Oh iya enggak pernah ada orang di panggung sih tujuannya sama pastikan iya 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 panggung berdua istri kan berani berdua artinya kalau tujuan di-spiritualkan sekali tujuan kita orang Bali dulu yang emang akan tinggi dong dulu pasti kembali kayak yang ngomongin tadi ya selalu berseberangan tapi diberapa selalu bersama ya sama juga manusia dualisme dualisme artinya kesadarannya si ganteng punya utang budi sama sih buruk-buruk si buruk rupa seartinya si kaya berdengar budi dengan si miskin-miskin karena apa dia disebut gandang karena lebih jelek dari iya dia disuruh kaya karena lebih miskin dari oh gitu jadi dualisme kita kan iya sepot poleng disugun karena kan iya iya berarti kalau mau disebut kaya ataupun gandang ini sudah terjawab ya dari teman-temannya dimana kalian mungkin sering melihat sesuatu itu punya ciri khas yaitu dengan sepatu sanglirnya yang bisa dibilang warna mungkin bisa hitam atau putih gitu ya sebelahnya mungkin warna beda-beda tadi sudah jelas sama WIDE jadi ini udah udah dari sumbernya sendiri yang yang ngejawab nah dari Nano biru juga kalian udah denger tadi nah dari sini juga pengen flashback kembali wih masih inget nggak sih dari dulu sampai sekarang tuh udah berapa total album yang sudah WIDE keluarkan album jumlahnya di luar the best ya karena the best yang itu sekarang kan karena sebenarnya album 6,6 6,6 itu terhitung album keberapa nah itu udah kita aneh dari awal album satu album dua aman iya album tiga 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 album sekaligus album itu semuanya lima yang musuh murid kemarin yang tahun-tahun lama ya tiga sekaligus album empat album lima album 616 kita koma koma lima 6,6 itu ada lagi kesadarannya ada maunya kan 6,9 nanti sebelum tujuh sebelum tujuhnya yang pernah baca Oh dari saat dari ada 6,1 6,5 langsung ke 6,6 karena ke album album lima ke album menangnya album album nanya koma 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 maksudnya gini Bro ya ya yang pernah baca di majalah nasional majalah terkenal Mas Bim Bim yang bicara begini sama-sama seorang seorang band yang berhubung dan memiliki star sindrom seperti bro bilang itu ya Mas Bim Bicara kita nggak bilang bandnya bayang disebut karena gratis tapi masih bimbi majalah yang baca dia bilang gini eh lo jangan sombong dulu sebelum lo lewatin album tujuh lo kalau lo bisa melewati album tujuh lo dan lo masih punya basis menggemar masih punya jadwal konser yang padat baru lo seorang musisi itu dimaksud adalah dari yang bed itu sendiri yang punya album ya segera tujuh jadi tujuh itu nilai yang dimiliki set untuk Mas Bim Bim makanya kemarin pas terakhir kita main sama sleng harusnya launching album 6,6 yang batalkan launching karena harus bertemu bersamaan dengan duet bersama sleng itu masih belum tahu rernyata Oh yang kemarin yang di Singaraja yang di Singaraja kita boin gambelan itu masih belum tahu makanya di minta albumnya masih juga bingung deh ya kok ada album 6,6 ya habis 6,5 6,65 kok bisa album 6,6 ya kan Mas pernah bilang album 7 itulah seorang musisi pengen pelan-pelan menikmati tujuhnya Oh yaudah 6,6 lulusin Oh ya Mas Makasih lah mudah-mudahan lulus sosok ini emang bener-bener guru itu emang harus ya kita ikuti kata guru Wow dan respon Mas Bim Bim sendiri Mas Bim Bim itu kan bersyukur punya panutan yang baik hati-hati orang baik kan sederhana kalau ketemu gimana istri lo sehat orang baik kalau kalau udah nanya kesana tuh udah beda siapapun kalau kita ketemu yang mau kenal lama tapi kalau sosok temen itu tiba-tiba nanya gimana kabar anaknya udah itu udah bahasanya udah kayak ya Waduh kita kan kelas kita kan oh penyanyi lokal Bali nc naga gitu kan ketika ketemu ya contoh lah mas kakak contohnya kalau kita dateng dilihat sama siapa sama keluarga mas lo kita minta foto pasti di masyarakat bilang anak-anak lo nggak ikut gitu kan memang memang kadang-kadang kita kan enak sama sekakar rame-rame kesini tapi beliau tuh ingat gitu loh sama sama keluarga kita makanya bilang oh ini ini harusnya harusnya tiru orang-orang baik seperti ini kita sehat terima kasih Tuhan saya belajar kembali ini artinya bersyukur sudah punya guru ya tidak seberuntung yang merasa lebih beruntung ketemu guru selain daripada teroris yang ketemu guru ya iya 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 selama itu bakti kepada guru harus kita apresiasi apresiasi ini sama kita dia berbakti kepada karena ajaran kita kan salah satu tangga pada guru makanya yang bilang aku sungguh langsung utang ngelah enggak coba cek buku tabungan agar ngelakir nautanya utang kepada Tuhan utang kepada orang tua kan wow kepada guru ya ada orang apanya udah musisi berhutang kalau dia berani mengakui utang pengabdian yang buat dari membesar lu siapa kalau kita berhutang yang yang bentuk kunci G di C kek minor pasti yang bentuk ya pastinya menciptakan kita kan ada sama dia ya sepeta ini siapa sih yang diterima kunci panjang sejarahnya bro panjang sejarah dari kan baru di gereja dulu sejarah musik bertirah wajah panjang sejarah yang jelas dia nak menghafal nama-namanya nama menghafal menciptakan jelas utang budi kita ada sama dari dari yang terorasi doremi fasola sidu kod kod progresi kod abc di samping itu baloknya pria ikut balok tak bisa baca tapi bentuk dakko dasar cgd kalau ada itu mana ada lagu boleh masih manusia nggak mungkin nggak mungkin sama yang bikin Aminor siapa yang buat kunci Aminor tapi keunikan dari musik walaupun kunci gitar segitu-segitu aja tuh ajaibnya ada jutaan berapa miliar lagu sekarang nih nih sejumlah bulu kuda sejumlah sejumlah bintang di langit iya 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 berarti Widya sendiri tadi kan bilang untuk totalan album lah ya saya ingat itu intinya dari album-album yang sudah ada yang menuju ke album tujuh sebenarnya iya tapi dari album ke-6 masih prepare ya terabung tiganya tiga album tiga lagu jadi agak sulit jadinya bilang untuk next ya sama kayak orang bilang beli nano apaliran musiknya nak punya gitu itu ada enggak punya enggak punya berarti emang ini emang pure dari nano biru sendiri ya dari musik lirik semua karena artinya kita enggak fanatik dengan satu aliran iya musik gitu maka dia bilang orang enak juga yang suka sepul tura sampai meligus lo biar mengorangan jadi kalau orang-orang yang fanatik aja emm berarti kalau orang bila kalau orang ngomong tuh nano biru tuh yang mereka kenal musiknya mereka kira-kira jawab apa oh dulu sih jawabannya di stiker-stiker yang kita buat all around gitu aja all around all around teren bimuat juga di album ada betul global intinya Tiana mungkin memaksakan diri main kencang ketika tema lagunya untuk ibu contoh ibu pasti harus menyesuaikan masuk mau Tumbo Akatik nggak mungkin karena beberapa notasi jika kan dibentuk ya suasana kayak gila-nya gaya kita bentuk biar pagi nah no 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 neng 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 seksosiasi sama tanai tak mungkin neng neng redak begitu lain makmum motor nanti jadi pengalamannya segitu nih musiknya pagi harus dibuat karena umumnya orang bekerja pagi bukan kita nggak ngitung sekutiri contohnya kita kan umumnya umumnya pagi kita sehidup selalu suatu hari pamit dengan orang tua setiap orang di jalan kita senyumin gitu jadi belajar di belakang Oh ternyata membentuk suasana termasuk nada minor dan leluhur kita ternyata sudah menguasai itu dari dulunya udah mau sehidup tadi pas nyeramain Lion dia kan habis ngebanded ya main minor-minor angklung maju lebih lembutnya minor sedih jadi menjalan bakal jalan sabunin digini disiramin air bunga pas minor main pas siang jam 12 lebih lima ke Citro ngangkat nih gini wadah mayor lo ganjur panas tidak begitu terasa jalan jauh dari buah gan kositro Wadung bersemangat kita dibalik tuh bah ya oh orang tidak adil Kenapa pakai lo diambil pilih itu angkat badai pakai minor loyonyo-loyonyo ya kami lambat dan ini itu jadi leluhur kita sudah menurut apa yang mengkaji lastik ya ngeluhur mengamati sampai ke sana musik berarti nah artinya kan walaupun enggak pintar menggambar iya karena takjub namanya orang takjub dan mencari makna orang matikan bisa dengar ya tapi kenapa dikoskretro dibawain musik kita main musik dikuburan tapi luar kita main musik di setral tapi kok bisa sampai kesananya sudah karena karena tugas seniman salah satunya kan selain berkarya merenung merenung mengamati juga yang ada di sekitar banyak banyak-banyak merenung ini juga kita menempatkan kesadaran kita sendiri ya kadang ada yang tempat nikahan atau mungkin ada yang lain karena kita nggak pikiran sana wih ya ya mencari makna itu memang tapi mudah-mudahan kita semua ketemu sastra tanah ini pasti banyak hal yang disembunyikan leluhur yang mungkin lebih wow lebih wawannya karena kita sendiri aja yang sebenarnya nggak tahu-tahu kalau mungkin lebih lebih wow dari teknologi informasi sekarang lebih lepati leluhur kita enggak beli kuota nyari wifi mungkin udah bisa ngobrol sama temennya kan bener juga sih kalau kita ngomongin masalah musik kok gamelan bisa segitu ya ada yang tidurnya mainnya loh santai mainnya enggak tambah republik orang dulu tuh emang Wow baru kebuka wisumpaya suka Metallica tapi dia lihat gambaran Bali lebih lebih hebat daripada Metallica apa yang tanpa listrik Oh ya oke 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 kalau satu ya 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 coba gaji agar Metallica konser listrik yaitu enggak kedengarannya Wow keren-keren ngomong-ngomong kayaknya ya bahasnya Hai jatuh hendik gcang jalan-ngomong dari nuansa dibuat bilang dan kira melayon sedih slow jalannya jalan-jalan jalan Jalan-jalan boleh buka benar-benar minor Hai Anda minor luar biasa dan minor siap-siap nah kembali lagi ke inspirasi nih dari setiap lagu yang diciptain kena ide ataupun penuangan dalam karya itu itu emang keluar sendiri atau emang we butuh waktu ya namanya orang nyitain karya kan Nah kita nggak tahu nih gimana sih di proses sosok seorang widi Nano bisa menghasilkan sebuah karya itu emang ada-ada terapinya sendiri atau mungkin emang ada sesuatu hal yang harus ikutin atau we harus jalanin biar dapat karya terima kasih memang itu datang sendiri tuh gimana setelah di kemali direnungi enggak merenungi kadang Hai ada banyak pertanyaan yang susah kita jawab sebelum kita renungi ya gitu kan ya setelah tempat yang rendungi kan memang bawah sadar lama di makanya kesadaran terbentuk tuh saya bukan mengarang lagu saya bukan orang tapi menulis lagu menulis lagu nah beda mengharapkan kayak belum berapa kengarang ke berandai-andai konotasinya bohong Oh kemana kemarin aku ke mall Oke ngarang soal kita sawah ketika iya iya makanya menulis lagu ya bahwa sadar apa yang kita baca apa yang kita tonton apa kita omongin apa yang kita lihat apa kita dengar tersimpan bahwa sadarnya makbul pen isi gitar tulis-tulis luar-luar menurut dia setelah direnungi bahkan kesadarannya nggak mungkin kita lakukan bagi tiang ya yang pernah sering buat kut semua tulisan milik Tuhan saya dipilih hanya untuk meneruskan meneruskan maka seharusnya kan lagu judul menyamu cipta Tuhan yang mahesa gitu ya sebenarnya mau tapi kan aneh-aneh karena kita kan di industri musik ya harus ngikutin nggak siap kita kan tapi sudah sampai-sampai ke sana bahwa sana masing-sampai Tuhan semuanya nggak ada izin lah dari dia kita nggak mungkin sedes itu karena kesalahan juga kan kenapa saya sudah capek habis manggung nulis lagu antusiasmo nalurin kok masih nulis lagu udah mau tidur kok ada lagu disini bener pernah enggak udah enggak pernah tidur tuh yang pernah pernah sepik total lu waktu berapa hari Oh ya lima hari empat malam itu serius 80 jam itu serius 80 jam lebih istri jadi saksi nih muri saksinya muri muri itu kan lembaga profesional yang berpunyai laba karena kita yang tanggung biaya hotel penginapan pesawat tapi profesional profesional yang mencatat sebenarnya 80 jam itu itu udah rekod terakhir berbahaya jadi menggending menggadang 80 jam 80 jam makanya muri kan mewajibkan istirahat setiap satu jam nyanyi istirahat lima menit istirahat lima menit boleh akumulasi sampai lima jam sampai lima jam lima jam dapat 25 menit memiliki pakai makan boleh tapi yang diwajibkan ya cek tensi Oh ya itu kenapa darah itu emang emang stentrisasi muri dan itu berada boleh tidak istirahat selama lima jam harus tetap karena ikuti prosedur setelah 25 menit kita dapat mau makan mau ini nyapa teman pokoknya yang menggending itu selama 80 jam lima hari empat malam lima hari empat malam itu dimana lokasinya di Puputan Badung di Puputan Badung itu emang niat banget atau emang gimana ceritanya itu kecelakaan eh makanya yang belajar bahayali marah enggak marah lu ngomori ya sama manajer yang muli pak polis pangka namanya deal 40 jam saya pingin becah rekor muri bernyanyi 40 jam di luar fax lapor ke Pak Wali Kota Pak yang nilang genah di Puputan berapa 40 jam di mukelu mecahin muri kenapa mecahin muri ya saya pingin ECTP datang Pak CTI datang Pak untuk musik Bali jadi buat apa begitu harus ada yang berkorban Pak saya pingin berkorban nggak mungkin loh launching di warung Bistu CDP datang keren di warung karena mungkin berkorban kita karena layak berita 40 jam itu ada sponsor untuk bikin Bali udah deal 40 jam tiba-tiba muri bilang ada yang 48 jam udah ada yang yang mecahin ke-48 jam ini karena enggak profesional yang lihat pas itu saya semua laporan wali kota sudah 40 jam baliho naik ke masyarakat berkurang 40 jam harus mengukur kembangkan merubah berarti merubah kembali yang komplain Pak memang bener ada yang bisa nyanyi 40 jam Oh enggak nih bukan penyanyi loh kok itu bisa dingin sama saya gitu dia main apa ternyata di Bandung di mall ini ada seorang pianis yang bermain elektron elektron penyanyi yang banyak Oke sendiri berarti dia cuman sendiri ya itu karena lebih berbeda suara Pak tapi udah itu forum forum rapat pleno kita terakhir dari muri yang udah itu udah Pak silap puluh jam muridnya bilang oke Pak yang catat yang 40 jam nih video sendiri marah deh enggak balik anak balik naik macam-macam boleh mau deh itu campur karena belakang coba kalau dia enggak keselakaan itu kayak bingung nyanyi 80 jam ngawi pangan lokakul dia mau nyanyi 80 jam maksudnya mungkin pasti bilang gitu ya iyalah ada enggak terjadi enggak terjadi kalau kita izin-izinan Pak balik kota aja mungkin ngasih kita menjemputi 80 jam tapi karena kecelakaan last minute dan muri mencer 80 jam akhirnya tak puluh semangka hadir sana major dan memang salutnya dengan karena beliau bilang gini Pak Madi lebih berat daripada yang di mall cuaca di Puputana berubah lho terus iya akan enggak enggak ini dimulakan hasil tetap ini bisa kita rekayasa kemudian bilangkan rekod terakhir dah titik bisa mati orang begadang 80 jam itu terlaksanah telah karena selamat selama 45 hari empat malam lima empat malam di Pukuta 80 jam 80 jam jilat 25 dihitung Oh ya enggak berarti totalannya lah ya totalnya saya ikuti prosedur yang sudah ada lah caranya 1900 1989 lagu Hai pusat Hai itu prosesnya direkod atau emang cuman itu aja di bernyanyi itu syaratnya begini mengeluarkan kalimat dengan notasi dengan notasi Oh berarti-berarti lagunya enggak 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 ini akan kita gini timnya simpon download di Google kenapa ada yang lagu-lagu lagu Marley lagu kustus apapun yang di print saya nyanyikan di perindiannya bernyanyi selama duernya jam itu mau lagu nasional bebas-bebas dan itu terlaksanah 80 juga pun boleh sebenarnya itu boleh tapi kan ada judul ya enak kita beritu alatnya video waktu dulu tuh gitar nah enggak enggak harus gini harus dengan musik kan yang datang kemarin banyak musisi juga datang B ya pokoknya saya ingat diubur malam-malam juga datang mengiring itu aja ya mengerti posisinya video harus nyanyi aja gitu nyanyi terus boleh pakai mp3 boleh hor gitaris ada dateng orang yang banyak mendukungkan dan band cafe yang berpikament jam 2 beli jeming-beli jeming nyanyi lagu-lagu kafe lagu-lagu sisi lagu-lagu taforty hahaha 40 jadi nyanyi dan ada diingat sekali almarhum yang mempunyik kegiat yang nganter sampai pasih beliau pengkunya ngaben aneh krisi horus krisi horus beliau yang paling yang paling intens seorang senior untuk datang pulang ngemen berpang main di bar dateng bisnis itu sama ibu desida dateng sebelum berangkat mampir semangat gitu ya tapi sebetulnya oh senior robot sistem itu ya maka terbayang semangat deh jadi support itu kita makan banyak hal itu jus lidah buaya makan kalau kita tren MLM itu melepon tuh masuk tuh susu begini susu begini susu begini susu beruang tutup beruang madu sekali macam-macam suplemen temakan makanya besoknya kan penampahan terakhir itu penampahan terakhir kita langsung bedudonya makan nasi bekarak itu langsung ya enggak sadar dah ya besoknya metucuk semua disana baru kita melihat buku takut tempat ya senangnya 80 jam disana 40 jam pas galungan sepi buku tak ada orang banteng nah sana terjut semua ke linggi ke pohon ada nggak kejadian pokoknya kejadian yang ini enggak eh kalau gini pada selama-selama tapi nggak tiang eh kru-kru pengunjung banyak sekali salah satu contohnya penampakan penampakan suara suara karena kan dulu enggak mikir kita disana lu terjadi perang oh iya 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 banyak darah banyak nyawa karena emang ini karena kondisi itu lagi tiba-tiba ah logika nggak dipakai was itu iya maka kalau ngomong gending 80 jam di Puputan kan deh bodoh pasti kita iya masih dikasih paling ini Pak oleh kotanya mungkin alas ijim karena 40 setengahnya wis kita kalau ikan dua itu gitu memarah berarti marah bisa bahaya lima itu yang merasakan marah bahaya berarti silahnya dari apa ya dari aura disana mungkin adalah pasti kejadian-kejadian seperti ada tapi kan bagusnya yang menyambung nak melaporkan jambah biar ya selalu sebulan baru-baru karena lebih kelancaran acara dan itu salah satu bisa dibilang nih Wow tercampain yang luar biasa dan muri sudah mencatat itu makanya bilang kalau seandainya ada YouTube itu pas itu udah ada Instagram live situ tuh langsung naik wih langsung naik wih viral punya pilihan tapi bisa meningkat rumahnya kesadaran kan sedang berkorban kayak kita pingin naik konser itu kak ada kayak pengen buat juga tapi ya harus ada yang berkorban atau kebersihan dulu kan ya ada itu nih salah satu apa ya pencetus juga bisa dibilang itu itu pertama kali ya di Bali ya salah satu konser yaitu ada di di depan banjernya ya tapi ya depan banjernya jadi ada satu-satu sungai dan itu maksudnya itu emang problem banget untuk masalah sampah ya masalah sampah disana kan banyak sampah rumah tangga nah disana sosok seorang WD juga mau apa ya punya inisiatif sendiri campaign untuk ya mencintai cintai lingkungan sendiri setelah itu terlebih dari sungai itu sendiri untuk tidak membawa sampah sembarangan nah akhirnya itu terlaksana dengan murid juga itu murid juga sukses dan berjalan lancar itu planning itu dapat ide dari mana lebih yang bersih-bersih kan komplit dari dulu sama Kementerian pasan lebih rubuh bukan banyak nyari dinasin ini ada kementerian dalam lingkungan hidup bukan memang rapor aja diajak di hotel rapat aja untuk tapi ngomongin kursi yang sungai kursi yang sungai yang bilang Pak enggak bisa saya begini terus aja rapet ngomong aja tentang berarti WIB mengunggungi sungai di hotel coba Oh ya seharusnya kan semuanya di sungai Oh ya kalau misalkan aku langsung ke ini ya karena dia mau biaya kita pakai biaya sendiri itu buat sendiri kesadaran akan Oh lagi-lagi kesadaran bahwa Bali ini pintar dalam memanusiakan Tuhan kalau kita manusia mencoba memunjung mani apa mengaturan ruku warah izin banget Tuhan kan seperti memanusiakan Tuhan logika juga ya kan bersih-bersih dibanjar bersih-bersih kama-kama kan iya 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 lihat loh karena musisi agak lebay mungkin lebaylah jeleknya bilang ya ada orang mau banten dia bersihin-bersihin banyak ini memang sayang sama banyakan sebesiin pemuda yang orang mau banten disebutin sebelah sungai yang bisa rasakan dupanya harum pasti minyik tuh pembok nombantan cantik penampilan orang sembahyang itu senang ya mata kebawah ada seret banggen guluk bagian sihat amur objek ini pempor itu di kok sungai itu yang langsung enggak tidak berpikir coba rango bangne suku Han aja namu hidup teranggap ya kita bertaruh ya paham masih enak model minggu lengku tapi di sebelah kita kotor enakkah kita makan gitu ya sebenarnya iya 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 dan orang balik yang lihat memang pintu memanusiakan para dewa para dewa pencipta di manusiakan itu pasti paham maksud apa yang pasti paham bisa dikopi tuh harus bikin di sungai nah makanya kan biaya besar kan risiko yang masang-sona ada yang berani karena posisi itu kondisi juga lumayan tuh ya kita kerja ekstranya banyak melibatkan banyak untuk meratakan safety nggak adanya mau kena syukur sih nggak ada yang kena beling nggak ada yang kena apa namanya dikasih ini bambu kayu karena kita ratakan dan itu ngumpel loh kita stop dulu akhirnya air sungai stop 40 bener-bener di masa yang lebih merah dulu ya mama gini sama petugas tapi lagi mau kembali ke kesadaran pokoknya apa yang kita lakukan tuh bagi dia untuk menemukan kesadaran iya lapis ratusan juta tukar Badung akhirnya kesadar Oh ibu itu ada dua ibu di rumah sama ibu Pertiwi Pertiwi dia pikir ibu Jumal dan Bang apa pokoknya ibu Pertiwi mengabdi bumi luai wanagung eh Jumal dan nyampat mau bersih-bersih mentes hari kan kembali ke kesadaran tapi kalau kita enggak berbuat enggak tahu makanya bila ada besokan Oh experience the best teacher gitu bahasa pengalaman lagu terbang kalau kita enggak berbuat enggak punya pengalaman Iya dari mana kita belajar kalau kita nggak melakukan maka dia bilang anak-anak muda yang tidak bukan mengguruh ya maaf lebih baik banyak lakukan kesalahan tapi banyak belajar di kesalahan itu ya berada tidak melakukan apa-apa tapi kalau sekarang kita ngomong kata memak melakukan mungkin kualitasnya anak muda biasa biasa aja kalau kita ngomong sama orang lama orang-orang yang kata melakukan tuh kayaknya lebih berbau berkarya lagi dimana lagi berkarya sama pacar lebih produktif lebih produktif ya aduh jadi gitu jadi pengalaman nanti yang sih makanya yang baca buku kesadarannya kalau kita tanpa baca itu enggak bisa loh saya belajar ribu mali walaupun mali sudah meninggal saya bisa belajar belajarnya dari buku-bukunya bisa belajar lebih tol bisa belajar dari jona benedinya di Bungkarno apanya kita pelajar pengalaman yang hidup dia berarti membaca buku itu adalah jendela dunia juga ya betul-betul yang baca status dengan baca status oh di sosial media dia nggak berhasil kalau VR yang belum berhasil loh mudah-mudahan berhasil ada namanya Garudaku maka album tiga ada bonusnya buku Garudaku Garudaku gerakan bododoh membaca buku membaca buku Oh itu yang dulu ya makanya bonusnya buku tapi belum berhasil belum berhasil nanya kapan terakhir beli buku bingung tanggal 3 Desember bisa jawab kapan beli buku tanggal 3 Desember kalau bisa itu menemukan budaya kalau kapan beli buku kelas lu semasannya walaupun kami bodoh-bodoh sebuah kebenaran buku jendela dunia yang setuju buku jujur kalau dari pribadi saya sih dulu hobi ini senang banget baca buku dulu walaupun baca komik ya tapi baca komik itu dalam artian apapun yang sosial siapapun ya ketika kamu menggemari untuk baca buku apapun yang mau baca bukan tentang pelajaran terus sebenarnya walaupun buku komik atau apapun kadang itu bisa membuka diri sendiri apa yang benar-benar dalam artian ini kamu bisa apa sih jangan-jangan dilihat dikara berbacu baca-baca komik atau buku cerita dia nggak bisa melakukan apa dari hasil dia membaca banyak saya temen-temen saya banyak nih bro buku pelajaran aja dibaca ngapain buku komik kamu kayak anak-anak aja emang usiamu cukup baca komik cantik bro lihat aja nanti akhirnya dia jadi bisa ngeluarin buku komik bisa buat cerita sendiri dan itu sampai dia bisa ngajar juga di dalam artian Wow jadi apapun yang kalian baca itu itu sebenarnya bisa jadi peluang untuk dan diri karena kita nggak tahu wih dalam-dalam banyak teman-teman yang belum tahu keahlian ataupun seninya dia sendiri itu sebenarnya membuka karena apa karena dia belum bisa untuk menuntun dirinya aku nih kemana sih itu aja komik itu kan imajinasi yang jalan-jalan jadi Oh Brahma Kumara menaki Raja Wali kita membayangkan Raja Wali bagaimana lewat utama dengan kudanya bunyi bagaimana ya setuju dengan insting juga bahwa imajinasi imajinasi lebih penting daripada pendidikan karena kan HP dari imajinasi pesawat dari imajinasi gitar juga dari imajinasi yang artinya canggih dari imajinasi membayangkan gimana ya biar ini ini kayak jangan jangan takut membayangkan sesuatu akan lukan peri kartunya dari komik ada gambar dikokter ada komik tercapuk beribadah beribadah awalnya kan imajinasi Iya itu semua dibilang mungkin sampai itu terwujud barunya dimungkin dulu dulu kan nonton Sensei ya akhirnya tiba-tiba kepadanya keluar kan gitu wih perbedaan membaca buku dan membaca status di sosial media apa sih tergantung statusnya seperti apa banyak satu status yang bagus yang bagus tapi untuk memilih yang status yang bagus-bagus tuh kayak gimana sih jalannya kurangi lihat sosial media kurangi sosial media artinya jangan dihabiskan waktu di sana Scroll Scroll yang baik apa Scroll yang nggak bagus baca yang baik ya intinya tiang tidak berani menjad baik dan buruk intinya kembali ke pribadi kita nggak bisa sambil membaca sambil Scroll mungkin Oh ya harus kita pilih tapi dia bilang yang apa deh bahasa disclaimer ya karena dia merasa bodoh makan terus belajar ya itu poinnya yang belajar kenoblo apalagi saya belajar juga belajar buku membaca buku di anak-anak eran dengan orang orang baca buku karena King ya bukan itu Queennya bukan itu Queen tetap implementasi menurut gue macobok menop nawang tapi tidak diterapkan kan sama dengan kenyang informasi miskin pengetahuan pengetahuan maka ada bilang tapi kalau kita nggak baca dari mana kita terinspirasi untuk melakukan ABCDE gitu loh kalau kita nggak bisa membaca makanya tetap kayak lu Darmor tuh kamu membaca dari SD dah bisa tapi baru berumah tangga baru mengerti maham paham karena mengimplementasikannya kan maka King dan Queen ternyata implementasi jadi lemak tep-tepnya trak terapkan dalam kehidupan sehari-hari dia terapkan itu instin e semangat MC kuadrat energi sebandingan masa kali percepatan dikuadratkan gula fisika dalam fisika dengan P sama dengan F per a gaya bermelurus dengan tekanan semakin banyak kamu bergaya semakin tertekan itu ngomongan gitu ketika itu fisika iya artinya pangsing rugi belajar bidang sinkos tangan itu belum dapat ya sinkos tangan sinkosnya artinya dengan bilangan besar dibagi dengan bilangan besar hasilnya kecil karena bilangan atas adalah usaha bilang ke bilangan pembagian adalah harapan sama dengannya hasil makanya daso berharap lima hasilnya dua-dua ceni in bin megaya daso berharap dua hasilnya lima hasilnya lima gedenan gedenan sampai matematika bilang megaya daso dibagi nol tidak berharap tidak berharap hasilnya tak terhingga hasilnya tak terhingga karena semua bilangan di bagi nol tidak ada seharusnya saya paham ini karena saya juga sering bolos kalau pelajaran matematika jadi bekerja lah tanpa mengharapkan hasil iya jadi ini kira-kira gimana kita lanjutin lagi kayaknya kita udah ngobrol makasih semuanya kalau sudah nonton sampai depan ini nanti nyamuk memang orang kaya lah ngelaku utamu nanti ya baterainya kuat dan kita langsung ngomong-ngomong nah jadi sebenarnya masih banyak yang saya obrolin karena masih banyak juga pertanyaan saya karena emang kita nggak ada konsep apapun buat ngobrol nggak ada teks apapun karena emang ketemu saya percaya jodoh jodoh dalam artian waktu adalah segalanya waktu yang mempertemukan kita terhadap kepada siapapun tetapi dalam artian di sini saya bisa bisa baca dari sosok ada yang bisa saya petik dari sosok WD Nano biru dimana kesadaran itu harus dibentuk dan pengalaman itu harus dijalanin tidak boleh melupakan masa lalu dan semua orang bisa menjadi guru-guru semua orang termasuk teroris sekalipun teroris sekalipun jadi istilahnya baik buruk seseorang siapa yang bisa nilai ini siapa yang relatif relatif dalam artian di sini banyak-banyak pesan-pesan edukasi yang kita dapat kuat jika kalian nonton dari awal sampai terakhir dan disini juga saya mengucapkan mungkin adalah dari WD sendiri untuk teman-teman yang nonton mungkin untuk lebih mengenal sosok seorang WD itu ya semacam kuat atau apalah silahkan ini untuk menutup acara kita hari ini kesadaran terakhir yang tiang tulis di situ kan seputar lagu tersenyamu tapi yang berusaha juga menjalani karena kan pas ngomong itu belum tentu bisa menjalani kesadaran ya tulang lu ngidang nyambung mau ngidang menain hari bersatu ngai kuat saling dukung ngai luwung itu intinya dengan segala kekurangan kita masing-masing hari ini gue tunggroyong lu apa yang kita bisa-bisa buat lakukanlah ya walaupun enggak kebohon agung di banalik dulu ya kalau macam dikungan kita sendiri ya mesin di rumah mesin ngidang di kabupaten kamu hari kelas gang kalau dia seling dukung ngai-masing ngomong ngaji untuk persatuan kita kita disini ya harapan dia sih bantu pemerintah untuk mewujudkan persatuan Indonesia itu dengan aku tidak mau tugalan gue ya kita bumbung jadi dia sih sama-sama belajar lo ini ya karena tidak semua yang dia ucapkan itu bisa yang dia udah bisa dia terapkan kecuali yang sudah di prinsip ya tanpa narkoba yang sudah ya jadi prinsip itu ya sudah udah jadi sumpah lah artinya beberapa hal hal tentang tentang edukasi itu ya kita yang jelas sederhananya berduduk yang ingin kesadarannya terbangun lah perbaiki diri dirikan kebaikan amazing Wow intinya hari ini obrolannya aduh daging oke jadi buat teman-teman semuanya tekuis umat sudah setiap dari detik awal sampai terakhir ini udah nonton obrolan saya sama ini dan dulu tapi jangan lupa untuk lebih ke upgrade ke sosmednya BD untuk apa jadwal manggungnya dan juga mungkin untuk album selanjutnya karena masih banyak PR dari album ke-665 ya 6,5 6,6 banyak banget dan yuk kita saling bantu buat teman-teman semua apapun tadi pesannya berlindung biru silahkan dijalanin silahkan diikuti yang baik silahkan diikuti yang buruk silahkan ya udah jangan di malah ha 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 intinya buat teman-teman kalau ada teman kalian datang ke rumah intinya baik senyum saya ujung-ujung ini lipis banget tapi dengan syarat ulihanah itu intinya dalam artian di sini jika kalian punya kebaikan untuk orang lain silahkan berikan atau pandu dia dengan yang baik dengan yang benar jangan pernah mengucilkan teman kalian yang buruk ataupun yang pernah mengalami hal buruk maka semakin dikucilkan dia akan semakin kecil-kecil dan terbuang jadi tolong dibimbing ya itu aja jadi setelahnya Aduh ini kebawa nih kebawa aura saya banyak belayar sama Wede terima kasih banyak terima kasih banyak Wede seumur hidup kita pelajar intinya iya jika ada salah kata ataupun salah pengucapan dari kami berdua mohon maaf yang sebesar-besarnya terima kasih udah nonton full kita kembali lagi nanti lain waktu dadah see you thank you hai hai oke